Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Belakang saya Jenderal Agustadi Selamat Sbihanto Kemudian Bapak Siyono Bapak saya Ediman Pak Sarwan Dan seluruh periode tinggi lainnya Terutama Pak Kasdi Yang Ini disini ada Pak Salahudin Kemudian ada Pak Salahud Said Hadirin sekalian yang Berbahagia dan yang saya muliakan Sebetulnya ini bukan kata kunci lagi nih Kuncinya sudah dibuka-buka Tadi sudah dibuka Buku dalangnya pelaku kureta Sudah jelas Tadi dia Pak 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 Agustadi juga menjelaskan Sudah jelas Ya Jadi yang saya jelaskan ini Sebetulnya sudah jelas Tapi Saya akan Membawakan sedikit Bapak Bapak Saudara-saudara sekalian Yang saya hormati Mari kita menyampaikan puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Besar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena atas rahmat taufik dan hidayahnya Pada pagi ini kita dapat hadir Nggak kedengeran Kedengeran Mari kita menyampaikan puji syukur Pada Tuhan Yang Maha Besar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena atas rahmat taufik dan hidayahnya Pada pagi ini Atau pada siang hari ini Kita dapat hadir dalam bedah buku PKI Dalang dan Pelaku G30S 1965 Jadi sudah jelas Dalangnya Sebetulnya mau diapain lagi Sudah jelas Jadi kalau nggak jelas Yang membeda Kita kumpul aja disini Yang nggak jelas yang kata-kata PKI itu Kumpul sini Mana Mana datanya Aduh data begitu Kalau sudah kalah ya sudah begitu Harusnya begitu Tapi nggak ketemu-ketemu ini Kedepan Kita ketemukan saja Yang mana yang benar Semoga Kebersamaan kita Di sini Dan dalam suatu seperti ini Selalu mengiringi langkah kehidupan dan pengabdian kita kepada bangsa Dan negara yang sangat kita cintai bersama Sebagai warga negara Indonesia Kita memiliki tanggung jawab Untuk menjaga keselamatan bangsa ini Menjaga kutuhan dan kedaulatan negara Yang dasarnya adalah Pancasila dan undang-undang dasar 1945 Dari segala bentuk ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan Ini adalah dasarnya Tanggung jawab ini bukan hanya sebuah kehormatan Namun juga mengandung sebuah konsekuensi Karena yang dipertaruhkan adalah keutuhan Serta kelangsungan hidup Dan masa depan bangsa dan negara ini Sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945 Dan undang-undang nomor 3 tahun 2002 Penyelenggaraan pertahanan negara Dilaksanakan dengan sistem pertahanan semesta SISANTA Atau Total Warfare Yang merupakan totalitas Dari keseluruhan kekuatan komponen rakyat Sebagai komponen dasar TNI sebagai komponen utama Serta sumber daya dan sarana Perasarana nasional Sebagai komponen pendukung Sebagai satu kesatuan pertahanan Yang utuh dan dipersiapkan secara dini Oleh pemerintah Guna mengantisipasi berbagai bentuk potensi Ancaman Setelah terakhir saya menjadi Menteri Pertahanan Saya sudah menyelesaikan Masalah sumber daya dan sarana Perasarana nasional Ini sudah 17 tahun Tidak selesai-selesai Sudah lima menteri tidak selesai-selesai Saya selesaikan Ini dalam rangka Pertahanan negara Pertahanan semesta Saya pun heran Ini untuk kepentingan bangsa ini kok selalu diambat-hambat Masih ada dua lagi Kegiatan masalah untuk pertahanan negara Ini yang harus diselesaikan Mudah-mudahan walaupun kita menghadapi hambatan Ya kita Dapat menyelesaikan Kemudian masalah beda negara Beda negara itu Waktu saya menjabat menteri pertahanan Dua-tiga bulan Meredak Ada yang Ada yang suka Ada yang tidak suka Sehingga saya dipanggil presiden Presiden bilang Untuk melaksanakan kegiatan Harus ada Sosialisasi dulu Dan apa payungnya Saya bilang Maaf presiden Saya bilang Ini sudah 13 tahun ini Lebih dari sosialisasi Cuma orang acu saja Atau tidak Ngerti Jadi saya mengertikan Ayah meledak Saya bilang Payung hukumnya jelas Payung hukum jelas Pasal 2930 Dimana Setiap warga negara Berhak Membela negaranya Itu payung hukum Tapi selama 17 tahun Eh 13 tahun itu Tidak jelas Disamping Ancaman nyata Dan ancaman Belum nyata Dalam era Globalisasi Baru Yang berbasis Reproduksi Industri 4.0 Saat ini Ancaman perang Menset Ya Perubahan pikiran Yang menjadi penting Yang populer Disebut Dalam Peramudaran Saya menyatakan itu Peramudaran Saya sudah membuat Buku itu pada tahun 2002 Jadi sudah berapa tahun Dan Akhir-akhir ini Terjadi benar Yang populer lagi Dengan disebut Proxy war Akan semakin Masif Terstruktur Dan sistematis Yang berupaya Untuk merubah Ideologi negara Pancasila Dan memecah Belah Negara Kesatuan Republik Indonesia Ancaman ini Berbentuk Kekuatan Soft power Yang berupaya Untuk merusak Landasan moral Dan jati Diri bangsa Indonesia Melalui Infiltrasi Kedalam Dimensi Intelligent Militer Pendidikan Ekonomi Ideologi Politik Sosial Budaya Kultur Dan Agama Tetap Bantuan-bantuan Kerjasama Di berbagai Bidang Dan media Informasi Dengan tujuan Untuk membelokkan Pemahaman Terhadap Ideologi Negara Melalui Pengaruh Kehidupan Ideologi Asing Yang Beraliran Materialisme Memang Banyak Ideologi-ideologi Ya Di Amerika Di liberal Komunis Di Cina Di Rusia Kemudian Masalah Ideologi Islam Di Arab Semuanya Baik-baik saja Di tempatnya Kalau disini Enggak boleh Hanya satu Ideologi disini Pancasila Pancasila Tidak ada Ideologi Lain Yang memaksakan Pancasila Disingkirkan Itu Berhadapan dengan Kita semua Kanan atau kiri Kadang-kadang kita Kekiri-kiri Tapi kekanan Sudah mulai Bergerak Kita harus Bespadai juga Itu Kalau ideologi Negara Pancasila ini Dirubah Atau Dipecah Maka negara ini Akan hancur Dan hanya Akan menjadi Sebuah legenda Sejarah Seperti Kerajaan Majapahit Sriwijaya Dan lain-lain Yang sudah Tinggal menjadi Nama-nama jalan Nama-nama gedung Artinya Ini tidak boleh Pancasila Yang pemersatu Pandangan kita Kemudian Ideologi dasar Dasar negara Dan harus bertahan Sampai kapanpun Kalau tentara Sudah ada Sumpah prajurit Yang pertama Bersumpah Setia Kepada negara Kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila Menjelas lagi Dalam Sabta Marga Kedua Pendukung Serta pembela Ideologi Negara Yang bertanggung jawab Dan tidak Menal-menjarah Sampai mati Nah Kalau Kadang ada Yang bergeser Saya pun heran Melanggar Sumpahnya Berarti Melanggar Janji Kepada Tuhan Banyak Beberapa Contoh Negara Yang bubar Kita lihat Di Yugoslavia Soviet Dan negara Timur Tengah Yang kehilangan Tanah Airnya Ini bukan Pecah Dipecah Dipecah Nah Kita juga Banyak Orang berusaha Untuk memecah Belah negara ini Dalam Persaingan Global Kalau menurut saya Global itu Persaingan Bebas Antarbangsa Saya Ngambil pendek Saja Menurut ilmu Dan lain-lain Segala macam Pokoknya Persaingan Bebas Antarbangsa Yang Menang Pasti Kuat Yang kuat Pasti menjadi Penjajah Pasti itu Menguasai Yang lemah Kalah Jadi pecundang Nah Sekarang kita Mau gak Jadi pecundang Kadang-kadang Antara Mau jadi Apa Pecundang Gak jelas Karena Kelakuan kita Sendiri Gak jelas Juga Diraal menghadapi Kenisciayaan Era Globalisasi Atau yang dikenal Dengan era Milenial Kuncinya Adalah Penguatan Keyakinan Terhadap Agama Dan Pancasila Sebagai benteng Moral Dan mental Dalam menghadapi Derasnya Pengaruh Menset Anak bangsa Itulah Esensi Penguatan Kesadaran Bela negara Dalam menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Inti dari Bela negara Adalah Bagaimana Kita Melestarikan Dan Mengimplementasikan Serta Menjalankan Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Negara Hadirin Sekalian Yang saya Hormati Persaingan Era Globalisasi Juga Menuntut Adanya Kemampuan Daya Saya Yang kuat Dalam Sektor Teknologi Dan Industri Dimana Setiap Individu Negara Perlu Memiliki Suatu Kapasitas Dan Keunikan Tertentu Yang Distinktif Yaitu Lifeskill Masyarakat Yang diperkuat Dengan Jiwa Nasionalisme Yang tinggi Melalui Kesadaran Bela Negara Hadirin Sekalian Yang Saya Muliakan Perlu Kita Simak Lagi Masalah Penguatan Agama Ini Agama Ini Terus Dilancarkan Tapi Tujuannya Gak jelas Siapa yang Musuh Siapa Enggak Kita Lihat Di Horbah Horbah Di Horbah Jumat Gak jelas Siapa yang Musuh Kita Apalagi Di Di Televisi Enggak jelas Juga Yang Banyak Yang Bercanda Bercanda Saja Begitu Jelas Agama Itu Jelas Jadi Kalau saya Jelaskan Berurah Nanti Ribut Lagi Nanti Karena Saya Saya Orang Beragama Saya Berusaha Menjalankan Perintah Allah Dan Meninggalkan Larangannya Maka Saya Berani Bicara Seperti Itu Esensi Dari Bela Negara Adalah Membangun Kembali Sebuah Kesadaran Akan Jati Diri Identitas Bangsa Indonesia Yang Sesungguhnya Agar Kita Tidak Mudah Dibelokan Oleh Ilusi Ilusi Yang Dikembangkan Oleh Ideologi Lain Berupaya Memecah Belah Bangsa Masalah Lain Identitas Bangsa Indonesia Yang Sesungguhnya Adalah Sebuah Bangsa Yang Berkarakter Pancasila Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Mencerminkan Nilai Nilai Luhur 45 Khas Bangsa Indonesia Yang Didapatkan Dari Masa Perjuangan Merebut Kemerdekaan Yang Bercirikan Cinta Tanah Air Sada Berbangsa Dan Bernegara Setia Kepada Pancasila Sebagai Idol Negara Lela Berkorban Untuk Bangsa Dan Negara Dan Mempunyai Kemampuan Awal Bela Negara Secara Fisik Maupun Pikis Jadi Kalau Kita Lihat Sekarang Milenial Milenial Itu Baik Memang Tapi Jangan Dihatkan Yang Lain Begitu Bagaimana Kita Mengikuti Perkembangan Ilmu Pengetahuan Tapi Ilmu Pengetahuan Itu Harus Didasarkan Oleh Satu Agama Harus Berdiri Koko Bersama Kemudian Ideologi Bangsa Pancasila Enggak Bisa Dipisah Pisah Kita Lihat Sekarang Dulu Jaman Jahiliah Di Arab Gak Ada Anak Bunuh Orang Tua Sekarang Lihat Di televisi Anak Gak Dibunuh Seorang Anak Ketauan Merampok Bapaknya Ibunya Adik Dibunuh Gak Ada Luar Biasa Luar Biasa Sama Sekali Dulu Saya Masih Kecil Ketiap Temu Orang Tua Assalamualaikum Salamat Cium Tangan Sekarang Gak Ada Gitu Gitu Perlu Menjadi Perhatian Kita Semua Belajar Agama Harus Diajarkan Dasarnya Gak Begitu Begitu Aja Jadi Ajaran Masalah Sejarah Ini Harus Perlu Dikuatkan Kembali Saya Setuju Ini Sejarah Benar Ini Yang Disampaikan Di Buku Ini Bila Perlu Berbanyak Disebarkan Saja Keseluruh Sekolah Sekolah Mulai Dari Sekolah Dasar Kalau Gak Ada Kalau Gak Ada Dana Kita Kumpul Dana Bila Berapa Orang Berapa 270 Juta Bila Pulu 270 Juta Buku Kita Buat Biar Ngerti Orang Jangan Disini Aja Begini Kalau disini Saja Ya tadi Timbulnya Dan Lain-lain Kita Semuanya Sebagai Orang Anak Pasti Bangga Dengan Bapaknya Dengan Ibu Bangga Saya Bangga Apalagi Bapak Setentara Tapi Tapi Bapak Saya Berampok Wah Saya Enggak Bangga Masa Bangga Sebagai Anak Perampok Biarpun Bapak Kita Jadi Orang Orang Kiai Bangga Dia Jadi Kiai Bangga Jadi Orang Bener Ada Kebisaan Perampok Jadi Bangga Ini Harus Kita Kuatkan Jadi Saya Pada Waktu Jadi Menteri Pertahanan Saya Sudah Bilang Dengan Mendik T Jelas Berapa Kali Saya Panggil Rektor Seluruh Indonesia Sudah Tiga Kali Mendik Saya Minta Mulai Dari Kelas Satu Diajarin Lagi Yang Bener Agama Yang Bener Itu Masalah Pancasila Mudah Mudah Diteruskan Kemudian Masalah PKI PKI Ini Luar Biasa Luar Biasa Enggak Benernya Hari Sudah Diuraikan Jelas Itu Jamnya Harinya Kapan Bertemu Jelas Enggak Saya Jelaskan Lagi Jadi Ini Sebetulnya Sudah Tiga Kali Merontak Artinya Kalau Sudah Tiga Kali Tukang Merontak Tahun 26 Walaupun Belum Mereka Kita Tapi Merontak Ya Oke Lah Itu Belanda Tahun 48 Tahun 65 Yang Bahaya Lagi Dia Mendompleng Waktu Kita Melawan Belanda Dia Mendompleng Itu Bahaya Itu Jadi Artinya Menusuk Dari Belakang Waktu Kita Menghadapi Konfrontasi Dengan Malaysia Dia Mendompleng Lagi 65 Kejadian Sekarang Kita Berhadapan Dengan Teroris Kilapa Kilapa Itu Dia Mendompleng Lagi Hati 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 Nah Dia Suka Ikut Kita Saya Sudah Sampaikan 3 4 Tahun Lalu Awas Itu Benar Waktu Dia Dari Papua Dia Dompeng Kesitu Ini TKI Ini Dia Bisa Menggunakan Lain Lain Jadi Kita Harus Waspada Jadi Jangan Sampai Kita Hanya Waspada Harus Kita Di rumah Waspada Nyupir Aja Waspada Tapi Bukan Kita Menjadi Apa Paranoid Begitu Enggak Karena Kalau Baru Sekali Aja Orang Tuh Gak Sengaja Tapi Berulang Oh Itu Bukan Gak Sengaja Lagi Mata Pencarian Itu Ini Ini Harus Waspada Apapun Kalau Kita Mau Apa Nama Berbuat Baik Terpada Negara Ini Bangsa Ini Mari Kita Kumpul Di Sini Yang Katanya Anak-anak Keturun Bawa Buku Mana Saksi Saksinya Yang Benar Disini Kita Sampai Benar Kalau Dia Salah Tidak Benar Ngaku Yang Benar Forte Begitu Jangan Bisik-bisik Sana Bisik-bisik Menghasut Segala Macem Ya Kalau Kalau Di Pake Swastika Di Baju Ditangkap Itu Kalau Di Amerika Kulukan Itu Ditangkap Disini Bebas Bebas Aja Tuh Tidak Boleh Yang Yang Membawa Ke Masa Lalu Yang Tidak Benar Itu Tidak Boleh Ditularkan Tidak Boleh Dijadikan Apa Itu Bapak Bapak Ibu Sekalian Bapak Sekalian Pada hakikatnya Akar Dari 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 Semua Persoalan Bangsa Ini Adanya Sebagian Dari Kita Yang Masih Ditidurkan Kesadarannya Oleh Ilusi Sesat Kekuasaan Saya ulangi Pada hakikatnya Akar Dari Semua Persoalan Bangsa Ini Adanya Sebagian Dari Kita Yang Masih Ditidurkan Kesadarannya Oleh Ilusi Sesat Kekuasaan Yaitu kita Indonesia Dan kita Pancasila 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 adalah ideologi Yang ajaib Dan hebat Terbukti ampuh Mempersatukan beribu-ribu Perbedaan Di Indonesia Silakan Kita Berbeda Sukunya Agamanya Rasnya Tetapi Kita harus Tetap Bersatu Dan Berkorban Dan Kobarkan Di dada Pancasila Dan NKRG Harga mati Kenapa Saya sempat Harga mati Itu Ada sebabnya Pertama kali Saya Disampaikan Itu Kalau kita Buka Di forum Ini Idulnya Pancasila Wah Ini Uno Bagus Komunis Saja Bagus Ini Bagus Gak jelas Sudah Harga mati Gak boleh Tawar-tawar Pokoknya Negara kesatuan Republik Indonesia Itu Sumpah Kita pada Tahun 28 Itu Kunci Harga mati Kita Mau bekerja Kok Cuma Berdebat Itu Terus Karena Pancasila Di Universitas Leiden Di Belanda Itu Itu Kalau gak Salah Barack Obama Dengan Hillary Clinton Menyampaikan Ini Ideologi Yang hebat Ini Bisa Merangkum Seluruh Bisa Membawa Kemenjemukan Jarang Begitu Itu Di Universitas Leiden Jadi Hebat Saya Saya Ingat Kata-kata Bung Karno Bung Karno Itu Ngomong Begini Kalau Jadi Hindu Agama Hindu Jangan Jangan Menjadi Orang India Kalau Jadi Orang Islam Jangan Jadi Orang Arab Kalau Menjadi Kristen Jangan Jadi Orang Yahudi Tetapi Tetaplah Jadi Bangsa Nusantara Dengan Adat Budaya Nusantaranya Yang Kaya Raya Ini Ini Baru Begitu Berikin Kayak Apa Gitu Niru Niru Padang Logat Kadang Ditiru Ya Kadang Logat Indonesia Logat Jawa Sudah Itu Ajalah Orang Batak Begitu Ya Begitulah Orang Batak Kalau Kita Orang Indonesia Saat Ini Musuh Yang Paling Berat Adalah Menghadapi Rakyat Sendiri Rakyat Yang Mabuk Akan Budaya Luar Yang Ingin Menenggakkan Budaya Asing Bahkan Relah Membunuh Bangsa Sendiri Janganlah Kamu Diperbudak Oleh Semua Itu Tetaplah Bersatu Padu Untuk Membangun Negeri Tercinta Ini Dimit Tetap Teganya Persatuan Kesatuan Dan Kutuan Bangsa Ada Sekali Yang Saya Hormati Jadi Itu Sisi Apa Kita Kita Ini Tengah Tengah Kalau Komunis Itu Kiri Dan Ekstrimnya PKI Itu Ekstrim Itu Karena Memerontak Itu Tapi Tidak Memerontak Di negaranya Silahkan Teman Kita Dengan Rusia Teman Dengan Cina Teman Tapi Disini Masukkan Ideologi Tidak Boleh Demikian Liberal Dan Lain Tidak Boleh Demikian Paham Islam Tidak Kita Pancasila Sudah Ada Disilah Pertama Lakum Dinukum Wali Adin Jelas Itu Hebat Bangsa Ini Lakum Dinukum Wali Adin Agamamu Agamamu Agamaku Agamaku Aku Tidak Nyembah Kamu Pasti Kamu Tidak Mau Nyembah Yang Saya Sembah Udahlah Kita Hidup Bersama Masalah Urusan Sorga Negara Tuhan Yang Atur Bukan Kita Kadang Kadang Kita Kamu Masuk Sorga Kamu Apa Kayak Saudaranya Tuhan Enak Aja Mengkapirkan Orang Pahlawan Pahlawan Di kuburan Dibilang Kapir Apa Itu Padahal Dia Hidup Di bangsa Ini Pahlawan Yang Mati Itu Menegar Kemerdekaan Bilang Kapir Itu Enggak Benar Itu Musuh Betul Kemudian Masalah Mindset Ini Sekarang Yang Berkembang Itu Berbahaya Kita Lihat Ini Contoh Ini Waktu Terjadi Teroris Di Jawa Timur Bagaimana Seorang Ibu Membawa Dua Anaknya Menghadapi Bom Padahal Anak Mendengar Petasan Dia takut Nangis Ini Bom Dia berani Orang Kalau mau Kawin Pastinya Yang diinginkan Anak Gak bisa Anak Berusaha Berobat Gak bisa Ngangkat Anak Itu Manusia Yang Benar Macan Macan Ini Harimau Gak Pernah Dia gigit Anaknya Apalagi Bunuh Anak Tidak Pernah Datang Sebuah Situ Nah Ini Membawa Dua Anak Mati Sama-sama Kenapa Bisa Begitu Itu Gak Masuk Akal Kenapa Mainset Sudah Dirubah Ya Mainset Sudah Dirubah Rela Dengan Dengan Harapan Masuk Sorga Masuk Sorga Dari Hongkong Apa Membunuh diri Masuk Sorga Dari Mana Ayatnya Masuk Bunuh diri Itu Pasti Masuk Teraka Kalau Ada Yang Sehatan-sehatan Bergentah Itu Orang Yang Gak Terima Laki Bumi Itu Karena Bunuh diri Menului Tuhan Tidak Boleh Apalagi Bunuh diri Bunuh Orang Lagi Tambah Lagi Kalau Orang Islam Katanya Kalau Orang Laki Laki Bunuh Diri Masuk Sorga Ditemenin Oleh 72 Bidadari Rumuh Dari Mana Itu Nah Kalau Perempuan Yang Mati Ditemenin Oleh 72 Laki Laki Itu Perempuan Pake Apa Itu Kita Enggak Jelas Gitu Islam Yang Bener Belajar Bener Jangan Sampai Kita Niru Kita Di negara Arab Eh Boleh Nabi Muhammad Dari Sana Nabi Nabi Semua Dari Sana Tapi Bener Tapi Enggak Bener Seperti Disana Bunuh Bunuh Antara Islam Sendiri Itu Enggak Bener Di Arab Sana Bunuh Bunuh Sendiri Kenapa Enggak Jelas Kita Kita Dibuat Kita Bunuh Bunuh Sendiri Nanti Itu Enggak Boleh Enggak Boleh Luar Biasa Itu Islam Dibunuh Orang Dibakar Ada Pilot Islam Dikerangkeng Dibakar Bayangkan Lebih Dari Sate Itu 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 Islam Enggak Bener Kita Harus Koreksi Juga Pancasila Sudah Menyebutkan Bener Yang pertama Sila Ketuhanan Bapak Ibu Ibu Yang Saya Muliakan Sebelum Saya Mengakhiri Sambutan Ini Saya Ingin Mengingatkan Kembali Bahwa Pancasila Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Merupakan Fondasi Bangsa Dan Negara Yang Sudah Final Dan Tidak Perlu Diperdebatkan Lagi Hilangnya Pancasila Adalah Hilangnya Negara Ini Dan Sebagai Generasi Penerus Bangsa Dengan Bedah Buku Ini Diharapkan Kita Semua Lebih Dapat Memahami Tentang Sejarah Bangsa Dan Tidak Mudah Termakan Oleh Berita Berita Hock Yang Dapat Merusak Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Itu Hock Tulisan Hock Itu Fitnah Kalau Kalau Kita Pindah Satu Orang Dosanya Satu Orang Tapi Seribu Juta Orang Terkena Seribu Dosanya Besar Itu Pindah Pindah Orang Sekarang Itu Menfitnah Karena Tuhan Tidak Suka Itu Tuhan Mengharapkan Kita Semuanya Bersiratu Rati Seperti Ini Berbanyaklah Siratu Rahmi Akan Aku Berikan Rahmat Kepadamu Panjang Umur Banyak Rezeki Itu Perintah Allah Tetapi Kalau Kita Memutus Siratu Rahmi Aku Tidak Berikan Rahmat Kepadamu Tunggu Saja Malapetaka Jadi Kalau Kita Melihat Malapetaka Malapetaka Kita Berpikir Kita Selalu Memutus Siratu Rahmi Ngomong Sembarangan Maki Maki Yang Maki Ulama Lagi Enggak Benar Itu Udah Makin Ulama Menjadi Panutan Kalau Di Malaysia Dulu Lebih Mulia Itu Dari Pejabat Ulama Sekarang Ulama Maki Gampang Gak Benar Juga Mudah Mudah Kedepan Gak Lagi Gitu Nanti Nanti Apa Namanya Pak An Saat Nanti Bisa Nyampaikan Itu Agama Yang Benar Ini Benar Dari NU Lebih Ahli Gitu Saya Rasa Itu Saja Yang Saya Sampaikan Pada Kesempatan Yang Baik Ini Sangat Jelas Apa Yang Harus Kita Lakukan Untuk Bangsa Untuk Negara Ini Dan Sekali Lagi Saya Mengajak Marilah Kita Menjaga Merawat Persatuan Kita Persaudaraan Kita Kerukunan Kita Agar Silaturahim Persatuan Kerukuman Persaudaraan Betul-betul Berada Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Sangat Sangat Kita Cintai Bersama Silaturahmi Adalah Perintah Dari Tuhan Yang Maha Besar Allah Subhanahu Ta'ala Barang Siapa Tidak Menjalankan Silaturahim Maka Tuhan Tidak Akan Memberikan Rahmat Dan Kalau Tidak Ada Rahmat Maka Akan Terdiri Malah Saya Mengajak Kita Semua Bangsa Ini Mari Kita Buat Tuhan Senang Kalau Tuhan Senang Kita Berdoa Dikasih Tuhan Senang Kita Minta Aja Memuji Enggak Langsung Aja Ya Allah Minta Ini Enggak Apalagi Karena Sudah Bosan Ya Allah Perminta Saya Kayak Yang kemarin Aja Itu Tambah Tidak Benar Lagi Puji Harus Dipuji Membuat Surah Senang Tapi Kalau Tuhan Tuhan Tidak Senang Murka Kita Kita Tunggu Aja Azab Dari Allah Subhanahu Tala Pasti Banyak Contoh Contoh Mudah Mudah Kita Disini Tadi Sudah Agama Disampaikan Doa Yang luar biasa Dan cukup Panjang Yang menyadarkan Kita Saya kira Tadi Itu Khotbah Jumat Khotbah Mudah 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 Doa Itu Di Hijab Dari Tuhan Yang Mahesha Demikian Bapak Bapak Ibu Ibu Sekalian Yang dapat Saya Sampaikan Tadi Sudah Jelas Ini Laku Kudeta Bagaimana Ini Kudeta Sudah Tiga Kali Dua Kali Menimbrung Menikam Dari Belakang Itu Kerjanya Begitu Yang Tidak Bisa Disadar Di Pungkiri Karena Sudah Jelas Pertemuan 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 Dijelaskan Bapak Ini Tadi Sudah Jelas Dengan Kejelasan Itu Mari Kita Memberitahu Sudara Kita Tana Sudara Yang Disampaikan Buku Tadi Dan Saya Berharap Buku Ini Disebarkan Karena Ini Sejarah Sejarah Tidak Ada Lagi Sekarang Tidak Tau Sejarah Apa Sejarah Satria Bajah Hitam Banyak Satria Sini Tidak Ada Saya Lagi Saya Minta Itu Di Bapak Tadi Di Perbanyak Kita Semua Bisa Menyumbang Untuk Mencetak Lebih Banyak Tiap Sekolah Di Indonesia Ini Ada Buku Itu SD SMP Sampai Mahasiswa Begitu Agar Kita Tidak Bercuma Bercuma Ngomong Disini Karena Sudah Tersebarkan Semua Terima Kasih Atas Perhatiannya Mudah Mudahan Dan Insyaallah Allah Selalu Memiliki Hidayah Kepada Kita Semua Dan Acara Ini Mendapat Berkah Dari Allah Sebena Wa Ta'ala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima